Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membuat putu ayu ya teman-teman Putu ayu pandan Nah bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini Jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe Dan jangan lupa untuk juga dibunyikan lonceng notifikasinya Karena akan ada video video yang akan saya upload Nah disini ada bahan-bahannya Ada 2 butir telur, ada 120 gram gula pasir Ada 1 sendok makan SP Ada 1,5 sendok teh garam Ada 150 gram terigu Ada 1 sendok makan munjung tepung tapioca Ada 50 cc sari daun pandan 50 cc santan kelapa Dan ada kelapa parut yang muda yang sudah saya kukus dengan pandan ya teman-teman semua Nah ini step yang pertama kita lakukan adalah Menaruh kelapa yang sudah kita kukus tadi dengan pandan dengan garam Di bawah cetakannya ya teman-teman Ini kelapanya itu kita parut bersih Dan juga kita kukus menggunakan daun pandan dan juga garam ya teman-teman semua Setelah itu kita padatkan Harus benar-benar sampai padat ya teman-teman semua Harus sampai benar-benar padat Nah setelah itu kita pecahkan 2 butir telur Kedalam mangkuk Kita pecahkan 2 butir telur Lalu kita tambahkan dengan 120 gram gula pasir Kita mixer dulu ya gula pasir dan juga telurnya Sampai setengah mengembang Saya menggunakan hand mixer aja Dengan menggunakan mangkuk kaca Kita sampai putih-pucat Tapi tidak kaku ya teman-teman semua Setengah kental dulu Nah kalau sudah dia kental Setengah kental seperti ini Lalu kita masukkan setengah Eh 1 sendok teh SP ya teman-teman 1 sendok teh SP Lalu kita mixer sampai dengan dia putih dan kental berjejak Kita mixer nih sampai putih kental berjejak seperti ini Lalu kita masukkan 50 cc sari pandan ya teman-teman Sari daun pandan Dan ada 50 cc santan kelapa ya teman-teman Santan kelapanya Ini nanti santan kelapanya direbus dulu dengan Daun pandannya Sari daun pandannya Jadi kan 50 cc sari daun pandan 50 cc santan kelapa dengan kentalan sedang kita rebus Dan dijadikan santannya tadi setelah direbus Jadi 75 cc sari dari daun pandan dan juga Santannya tadi ya teman-teman Kita mixer Kita masukkan secara bergantian antara liquidnya dan juga tepungnya Nah setelah tercampur rata Lalu kita masukkan Ke dalam cetakannya ya teman-teman semua Nih cetakannya kita taruh Di atas dari kelapa parut yang sudah kita padatkan tadi Kita taruh ya teman-teman Sampai dengan radia rata Jangan lupa untuk dihentakkan Lalu kita panaskan kukusan terlebih dahulu ya sebelumnya teman-teman Sampai uapnya banyak Lalu kita kukus dengan api sedang Selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman semua Nah setelah 15 menit Inilah hasilnya Putu ayu pandan ya teman-teman Ini saat kita balik nanti Dia sangat cantik Pepadun antara putih dan juga hijau Nanti resepnya ada di deskripsi box ya teman-teman Silahkan untuk dilihat Ini setelah dibalik Itu lembut banget Nah bagi teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa sekali lagi untuk di like Di komen Di subscribe Dan jangan lupa juga Untuk dimunyikan lonceng notifikasinya Karena akan ada video-video yang saya upload Terima kasih banyak sudah mampir teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih